oke,这里 adalah pambu yang serbat Allahumma soal kasih Tuhan Muhammad terima kasih ὄ convince Anda dari surika tadi maka tidak terima kasih apa yang bergabung kamu menganggung kamu untuk kamu bertahan ke malaikat sehingga alhamdulillah, sin, apa orang kamu bertahan jatuh dunia dan setahun dan maka kamu bertahan ke malaikat seluruh данuh Muhammad Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar kami Khususnya kedua orang tua kami Istri kami dan anak-anak kami Yang tanpa lelah senantiasa memberikan restu dan doa Sehingga bisa menjadikan seperti ini Dan yang terakhir tak lupa Kami sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur ma'ayah Yang telah memberikan sumbang sih berupa tenaga dan pikiran Guna membantu mensukseskan acara ini Semoga langkah kaki dan amal dulur-dulur sekalian Dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah Yang akan menjadi bekal kita saat berpulang Tuhan Rahmatullah nanti, amin Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan Bahwa sejarah berdirinya Pondok Pesantins Goro Agung Tidak terlepas dari situasi negeri ini yang semakin hari Semakin tergerus gelombang liberalisme Dengan mudah kita tidak Dengan mudah kita lihat bagaimana mereka menghancurkan mindset Dan budaya adiluhung Kita secara masif dan terstruktur Uri-uri budaya dianggap kuno dan tidak modern Dalam dunia pendidikan misalnya Sistem pendidikan nasional kita Lebih sibuk memajukan kemampuan kognitif Yang tidak diimbangi dengan pemahaman sejarah Dan kebudayaan Nusantara Yang sangat kuat Dalam standarisasi moral dan etika Bermudarkan dalih Modernisasi Dengan seenaknya mereka Merubah struktur kebudayaan kita Hubungan kemanusiaan yang sangat komplek Hanya dianggap sebagai hubungan komunitas Yang syarat dengan kepentingan individu Pendek kata sekolah hanya dijadikan Pabrik penghasil tenaga kerja murah Yang selalu tunduk Pada kuasa modal Dari dasar inilah Kami berinisiatif membuat sebuah Institusi pendidikan yang berbasis Pondok Pesantin yang mandiri Kami ingin para anak-anak muda Indonesia Memiliki kemampuan kognitif Yang hebat Pemahaman agama yang kompleksif Serta bermoral Nusantara Yang memiliki nuansa kebatinan Yang kuat dan mendalam Hingga pelaksanaan milat yang keempat ini Pondok Pesantin yang keempat ini Pondok Pesantin yang kehargung telah Diberikan kepercayaan oleh Allah SWT Berupa SMA Mojopaiterowulan Sawah Dan budidaya ikan air tawar Serta Satu perusahaan yang bergerak di bidang IT Kesemuanya Kami abdikan untuk Pengembangan SDM Di lingkungan Pondok Pesantin Segoragung Besar harapan kami bahwa seluruh unit usaha ini Mampu melahirkan para santri Yang cakep dan memberi manfaat Bagi lingkungannya Bertempat di tanah yang Memiliki kandungan sejarah yang Luar biasa ini Kami yakin Saya yakin-yakinnya Pada suatu saat nanti Di tanah yang dahulunya Ditempati sebagai Ibu kota negara Imperium besar Majapahit Akan kembali menjadi Mersu suar dunia Karena dalam keyakinan saya Sejarah akan selalu berputar Hal ini pula yang menampatkan hati kami Kembahnun Dan Makyah Melihat perjuangan Mbahnun dan Makyah Yang hampir bisa dikatakan Tanpa lelah dan tanpa pamrih Kami yakin Indonesia akan bangkit kembali Menjadi Mersu suar dunia Berbagilah kita semua Yang disini bisa menjadi saksi Sekaligus Pelaku dalam perjalanan bangsa ini Menuju kejayaannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridui Apa yang kita istiarkan bersama Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin itu saja Sambutan dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wa bila taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa rasuluh la nabi ya ba'dah Yang kita hormati Yang kita banggakan Dan yang kita sayangi Cak Nun Dan Hiai Kanjeng Yang terhormat Bapak-bapak Kepala Daerah Bapak Bupati Kabupaten Mojokerto Atau yang wakili Bersama dengan Bapak-bapak Ibu-ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mojokerto Bapak Pimpinan Pondok Sandren Segur Agung Yang kami hormati Bersama dengan seluruh Majelis Guru Dan Keluarga besar Dari Pondok Sandren Segur Agung Yang kami hormati Para Kiai Bapak-bapak Para tokoh Agama Yang hadir Pada kesempatan Milat keempat Pondok Sandren Segur Agung ini Dari istimewa Yang kami hormati Para hadirin Yang hadir Di dalam Selaturahim Dan pertemuan Keluarga besar Dari Pondok Sandren Bersama-sama dengan Cak Nun Dan Kiai Kanjeng Pertama kami Sampaikan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dari Kepala Badan Kepedudukan Keluarga Berencana Nasional Bapak Dokter Sigit Priyutomo Yang tidak bisa hadir Bersama kita Pada malam ini Boleh karena beliau Sedang berada Di Asmat Papua Kita bersyukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Segala rahmat Dan nikmat Yang kita Dapatkan Kita punya Kesempatan Untuk hadir Dan bersama-sama Sekaligus Mendapatkan Pencerahan Dan edukasi Dari Baik dari Pak Cak Nun Dan Bapak-bapak Ibu-ibu yang lain Bapak-ibu yang kami hormati Kami dari Keluarga besar BKKPN Badan Kepedudukan Keluarga Berencana Nasional Saya dengan beberapa teman dari Jakarta Dan Pak Yen Rizal Kepala BKKPN Jawa Timur Dengan Teman-teman dari Surabaya Yang Alhamdulillah Bisa bersama-sama dengan Cak Nun Dan Bapak Ibu sekalian Kita Lembaga Pemerintah Yang diberi tugas Dan diamanatkan oleh undang-undang Untuk melakukan upaya-upaya Bersama dengan masyarakat Mengedukasi Masyarakat Tentang bagaimana Merencanakan kehidupan yang sehat Dan sejahtera Dan ini adalah amanat Yang diberikan Baik Oleh rencana pembangunan Jangka Menengah Maupun Oleh rencana kerja pemerintah Bapak Ibu Dan hadirin yang berbahagia Dunia sekarang ini Sudah memiliki 7,5 miliar penduduk Indonesia sendiri Telah punya penduduk Sekarang sudah lebih dari 260 juta Kita tahu Di Jawa Timur sendiri Penduduknya sudah Mendekati 40 juta jiwa Ini suatu penduduk Potensi yang besar Dan yang lebih besar lagi Adalah Lebih kurang 30% dari penduduk ini Adalah Para remaja Kalau di Jawa Timur ini Ada 12-13 juta Penduduknya adalah Berusia 10-24 tahun Untuk itulah Kami juga BKKBN Diberi tugas Untuk Mengedukasi Para remaja Di dalam hal Terutama menghadapi Masa depan Masa depan itu ada dua Yang pertama Berkaitan langsung Dengan persiapan Kita untuk Membangun rumah tangga Dan keluarga Yang kedua Menghadapi Yang kita sebut Sekarang ini Dengan bonus demografi Apalagi Jawa Timur ini Lebih besar Jumlah penduduk Yang produktif Daripada penduduk Yang non-produktif Untuk itu Investasi kita Pada penduduk Remaja Itu benar-benar Menjadi perhatian Pokok Alhamdulillah Kami Dilibatkan Dan Menjadi bagian Dari milat keempat Pondok pesantren Segoro Agung ini Sehingga kita bisa Sedikit menyampaikan Pesan yang berkaitan Dengan investasi Atau program-program Khusus Yang berkaitan Dengan remaja Kami di BKKBN Bersama dengan Kementerian-kementerian Lembaga yang lain Berupaya untuk Menghindarkan Remaja ini Dari Yang kita Sibuk Bahaya Laten Kesehatan Reproduksi Remaja Dalam bahasa Yang lebih Keren itu Teriat Kesehatan Reproduksi Remaja Ada Tiga Bahaya Laten Dan Ditambah Satu Persiapan Menyosong Bonus Demografi Tiga Bahaya Laten Itu Adalah Yang pertama Menghindarkan Para remaja Untuk Menikah Di Usia Anak-anak Atau Yang kita Sebut Dengan Menikah Di Bawah Umur Ini Untuk Jawa Timur Bukan Hal Yang Bukan Hal Yang Menonjol Bukan Isu Yang Terlalu Sulit Karena Hampir Rata-rata Kita Sudah Menikah Pada Usia 21 Sampai 22 Tahun Terutama Bagi Perempuan Dan Ini Akan Mendorong Kesiapan Remaja Menyosong Bonus Demografi Yang Kedua Bahaya Laten Yang kita Hadapi Adalah Terjadinya Yang kita Sebut Dengan Penyimpangan Perilaku Seksual Nah Inilah Yang Disibukan Oleh Bapak Pimpinan Pondok Santren Bahwa Indonesia Dihadapkan Juga Oleh Tantangan Yang Tidak Mudah Lebih Banyak Oleh Pergaulan Yang Tidak Terkendali Serta Adanya Upaya Upaya Dari Mungkin Bangsa Lain Budaya Lain Yang Memudahkan Orang Untuk Mengakses Pornografi Nah Untuk Itu Ketiga Bahaya Laten Ini Tentu Di Pesantren Kita Akan Menjadi Model Akan Menjadi Pionir Untuk Melakukan Mempersiapkan Atau Menghindarkan Remaja Dari Bahaya Kesehatan Reproduksi Itu Kami Sangat Senang Sekali Tadi Cak Nun Juga Telah Menyampaikan Dan Dengan Menyebut BKKBN Saja Oleh Cak Nun Itu Berarti Ada Sesuatu Pesan Bahwa Kerja Kita Sangat Berat Dan Ini Harus Kita Lakukan Bersama Sama Alhamdulillah Ini Dengan Suatu Keyakinan Dan Kami Akan Terus Bekerja Sama Dengan Bapak Ibu Terutama Ada di Posok Kondok Santren Dan Para Tiai Para Toko Agama Di dalam Mengedukasi Dalam Mendidik Masyarakat yang berkaitan dengan Perencanaan hidup Sehat Dan Sejahtera Pesan Pesan Kami Juga Kepada Yang Remaja Ada Dua Skill Yang Tidak Boleh Tidak Harus Kita Miliki Pertama Hards Skill Yaitu Kita Harus Sekolah Sampai Selesai Sampai Batasnya Kita Mendapatkan Izazah Diploma Kalau Perlu Kita Mendapatkan Ranking Nilai Yang Terbaik Itu Adalah Suatu Keharusan Untuk Menyonsong Masa Depan Tetapi Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Soft Skill Inilah Yang Diajarkan Di Pondok Pesan Trend Integritas Kerja Keras Atau Etos Kerja Dan Semangat Bersama Semangat Berkontong Rayong Barangkali Dengan Resep Tiga Revolusi Mental Yang Disebutkan Oleh Pak Presiden Itu Kita Akan Bisa Sukses Menyonsong Yang Kita Sebut Dengan Hari Depan Hari Yang Kita Sebut Dengan Indonesia Mas Pada 2045 Dan Puncak Bonus Demografi Yang 10 tahun Lagi Akan Terjadi Di Indonesia Sekali Lagi Kami Ucapkan Selamat Milat Kepada Pondok Pesantren Segoro Agung Yang Keempat Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala Tetap Menjaga Pondok Pesantren Ini Dan Kemudian Para Santri-santri Dan Para Majlis Gurunya Dilimpahi Rahmat Sehat Panjang Umur Dan Kekuatan Lahir Dan Batin Perkuat Pondasi Bangsa Demikianlah Yang dapat Kami Sampaikan Dan Kurang Lebihnya Kami Mohon Dimaafkan Kalau Ada Hal-hal Yang Kurang Pada Tempatnya Dan Kerjasama Ini Akan Tetap Bisa Kita Jaga Dengan Sebaik Efek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Gus Bimo Terima kasih Bapak Dari BKKBN Pusat Bapak yang lain Saya mohon dengan Sangat Tidak Segan Segan Jangan Segan Segan Untuk Menginformasikan Atau Mengangkat Tangan Kalau Ingin Menguat Sesuatu Kalau Kita Urut Satu Persatu Jadi Saya mohon dengan Sangat Kerelaannya Pokoknya Dua Pikiran Apa Kat Bantah Kat Bimba Kat Murangi Sat Turuti Malam ini Kita Merdeka Di dalam Kebaikan Bebas Di dalam Kenikmatan Dan Selalu Dalam Keseimbangan Keseimbangan Dalam Segala Artinya Yang Bermacam Macam Yang Nanti Kita Coba Kalau Ada Waktu Kita Terangkan Tetapi Saya Kira Untuk Mewakili Katakanlah Kasepuan Dari Para Bapak-bapak Di atas Bapak saya Nyewun Bisni'am Misalnya Untuk Juga Memberi Memberi Anulah Berklosolah Terus Gini Genduren Ini Malam Ini Kan Yang Datang Insya Allah Nguin Niat Niat Apik Di gaya Indonesia Masa Nambu Sopong Gendur Wadus Wadus Dipukuri Semayan Bismillah Seneng Seneng Tapi Seneng Kudus Yang Diseneng Ya Jadi Saya Minta Di Bepernak Loh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya Diberi Kesempatan Sama Cak Nun Untuk Bicara Di Jama'ah Makyat Disini Sebetulnya Saya Ini Grogi Dekat Dengan Cak Nun Iya Bicara Dengan Karena HPnya Sama Tapi Sinyalnya Beda Cak Nun Lebih Tinggi Jadi Saya Agak Sungkan Sedikit Grogi Sama Cak Nun Di Bapak Bapak Sepul Sepul Di Sini Saya Dari Perkenalkan Saya Niam Sakur Dari Sidoarjo Kebetulan Tadi Diajak Kakak Saya Kesini Sama Gus Rokman Kesini Kebetulan Memang Saya ingin Sangat Ketemu Dengan Cak Nun Memang Saya ingin Sangat sekali Akhirnya Dipertemukan Dipertemukan oleh Allah Subhanallah Sama Cak Nun Disini Dan Sama Jamaah Yang Ada Disini Yang Ada Di Mojoketot Rowulan Sini Saya Sangat Sangat Bahagia Sekali Bisa Bertemu Dengan Dengan Semua Dengan Bapak Bapak Disini Saya Sangat Bersyukur Sekali Ya Ini Pesan Dan Kesan Saya Mohon Mohon Maaf Apabila Dalam Artian Itu Ya Menghimbau Bahwasannya Sekarang Ini Kan Apa Namanya Media Sosial Ini Kan Sangat Rentan Sekali Terhadap Kawula Muda Sangat Rentan Sekali Kalau Dilihat Itu Di Medsos Terutama Facebook Atau Apa Itu Sangat Rentan Dan Informasi Sangat Cepat Sekali Kita Sebagai Generasi Muda Kita Harus Mempunyai Filter Jangan Sampai Kita Terbawa Arus Kita Digiring Sama Opini Publik Yang Menyurumuskan Kita Dan Merusak Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Negara Kita Jangan Kita Harus Bisa Menyeleksi Kan Banyak Yang Dalam Artian Zaman Now Ini Kan Cepat Sekarang Ini Sangat Cepat Sekali Bagaimana Proses Transformasi Informasi Itu Sangat Cepat Sekali Itu Kalau Memang Tidak Dibutuhkan Mental Yang Kuat Terhadap Kita Menyikapi Segala Sesuatu Kalau Enggak Sering Ngaji Ke Cak Nun Bahaya Nantinya Kita Mendekat Aja Kepada Yang Kayak Cak Nun Itu Bagus Sangat Bagus Sekali Terutama Disiplin Ilmu Masalah Ilmu Ketuhanannya Luar Biasa Terus Apa Namanya Ibu Ma'rifat Tuh Sangat Tinggi Sekali Terus Sama Yang Mustafa Bisi Itu Bagus Jadi Kan Banyak Sekarang Ustaz Ustaz Yang Dalam Artian Yang Muncul Sekarang Ini Kan Sangat Memang Kelihatannya Memang Kelihatannya Memang Pandai Tapi Berbahaya Sekali Untuk Kita Ikuti Dan Kalau Kita Enggak Bisa Menela Informasi Tersebut Itu Bahaya Sekali Nah Sekarang Alhamdulillah Bisa Dipertemukan Dengan Cak Nun Biasanya Saya Lihat Nonton Di TV Aja Cak Nun Iya Dan Sekarang Dikendaki Dan Dipertemukan Oleh Cak Nun Dan Diberi Kesempatan Untuk Bicara Iya Ya Ya Gitu Aja Dari Mungkin Dari Saya Hanya Segitu Aja Mohon Maaf Ya Apabila Ada Kesalahan Kata Kata Saya Saya Tidak Nuturi Tengjenengan Saya Hanya Ngasih Informasi Aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Oke Magenuhun Sangat Gus Niam Itu Sebuah Support Sebuah Wiro Sebuah Sengkuyungan Kita saling Junjung Menjunjung Dalam Hidup ini Satu sama Lain Nah Gini Sekarang Kita Rencanakan Pelan-pelan Saya Akan Kasih Ini Temanya Masih Ada Mikrofon Ini Malam Ini Dari Dato Beliau Gus Bimo Sama Duk KPN Sama Gus Niam Itu Kita Mendapatkan Beberapa Poin Yang Harus Kita Bereskan Jadi Wakmu Itu Nek Ono Apa-apa Ojo Kak Tuntas Nek Sembayangan Petang Rakaat Ya Petang Rakaat Sa Ati Atimu Atimu Ojo Rakaat Bile Hernang Dindi Ya Tetap Istiqomah Jadi Ini Torikot Istiqomah Masih Enggak Usah Direbut Pokoknya Temenan Urib Ini Anjana Wismuntus Rabi Rabi Temenan Ojo Tolah Tolah Ojo Pelerat Pelerat Pas Melerat Melerat Pas Gak Gak Saya Kepingin Menjelaskan Dulu Sedikit Sebelum Kita Mulai Dengan Saya Menyebut Beberapa Poin Melalui Mas Islam Yanto Karena Malam Ini Banyak Disput Kata Mak Iyah Bimo Dan Bapak Bapak Dari BKKBN Juga Pake Pajim Iyah Saya Ingin Jelaskan Supaya Tidak Salah Paham Mak Iyah Itu Gone Kumpul Seduluran Temenan Oleh Seduluran Mas Bimo Atau Korea Atau Papua Atau Sumatera Dagi Dolur Temenan Itu nomor Satu Bersaudara Secara Bener-bener Jadi Mereka Kalau Mak Iyah Di Jogja Ya Nginep Arek Arek Mak Iyah Kalau Yang Dari Jogja Yang Balik Kesini Ya Nginep Di Jamaah Di Sini Mereka Selawung Nomor Loro Mak Iyah Itu Bukan Madhat Islam Apalagi Agama Jadi Bukan Agama Mak Iyah Ojo Bukan Agama Juga Bukan Madhat Jadi Duduk Shafi'i Duduk Hanafi Duduk Hambawi Apalagi Muhaymini Jadi Ini Bukan Madhat Kok Bukan Nanti Dulu Jadi Bukan Ormas Juga Duduk NU Bukan Seperti NU Bukan Seperti Nama Dia Juga Bukan Aliran Atau Sektor Jadi Bukan Kayak HTI Bukan Kayak Jadi Mak Iyah Itu Tempat Anak-anak Bergumpul Satu Saling Bersungguh-sungguh Memikirkan Keadaan Kehidupan Ini Maka Terus Belajar Beneran Di Quran Belajar Beneran Ilmu Sosial Belajar Beneran Semuanya Dari Kuliner Sampai Mak Rifat Dipelajar Semua Nomor Tiga Jimak Iyah Ini Duduk Geng Motor Jadi Kalau Mereka Pake Seragam Itu Tidak Ada Kewajiban Pake Kajimak Iyah Itu Karena Cintanya Nah Kita Tidak Menyanyi Siapa-siapa Kita Tidak Mungkin Dan Tidak Mau Menjadi Partai Politik Seperti Perindu Misalnya Dengan Kiai Haji Haritanu Jodetio Ya Saya Bukan Kiai Haji Saya Tidak Berani Melakukan Pake Serban Dan Peji Seperti Kiai Haji Haritanu Mulanya Aku Bukan Kukul Rusia 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 Dik Cik Dik Dik Islam PKI Dik Dik Ya Pokoknya Saya Bikin Anda Kebingungan Supaya Tidak Menentukan Aku Sopo Tidak Penting Aku Sopo Sinting Aku Lapo Aku Manfaat Gala Sopo Jeneng Kumbah Numbah Mombah Mombah Sopo 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 Menyuluk Aku Manet Terodok Ngharap Nanti Tidak Tunyong Nelah Ya Terus Apakah Bisa Anak Maknya Yang Jumlahnya Luar Biasa Banyak Dan Berlapis Lapis Ada Yang Kelihatan Ada 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 Youtuber Ada Ada GTV Menek Belimbing Ada 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 Coba Tidak TV 9 Tidak 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 Kenal Saya Lebih Banyak Daripada Yang Kenal Saya Tapi Tiap Hari Asal Saya Ke Bandara Terminal Pasar Selalu Ketemu Jamaah Bari Yang Mereka Sudah Hapal Ilmu Ilmu Nainya Tapi Makinya Ini Bukan Golongan Yang Akan Mengancam Siapa Siapa Makinya Tidak Boleh Menjadi Masalah Di Indonesia Orang Hidup Dari Masalah Itu Minum Begitu Jadi Sinti Nambah Masalah Syukur Isong Ngewangi Menjadi Kontang Menjadi Maka Di Makinya Itu Setiap Anak Memersa Setiap Warganya Nomor Satu Belajar Berdaulat Kepada Dirinya Dia Menentukan Keputusannya Masing-masing Belajar Dan Mandiri Ilmunya Mandiri Pendapatnya Kalau Anak Makinya Sholat Itu Keputusan Dia Di Hadapan Allah Dan Tanggungjawab Langsung Pada Allah Tidak Liwat Aku Jadi Aku Duduk Sobo-sobo Sekali Kira Aku Mengancani Ini Sekedar Penjelasan Mendasar Tapi Nabi Dua Wak Nung Maka Semakin Berkembang Makin Berkembang Dan Sekali Lagi Makinya Pak Kepada Urusan Kepolisian Ngewangi Kepada Urusan Koramil Ngewangi Kepada Urusan Kelurahan Camat Ngewangi Kita Semua Ngewangi Siapa Saja Menuju Yang Terbaik Dan Tidak Mencari Makan Dari Makinya Dan Makinya Bukan Alat Untuk Mencari Makan Apalagi Untuk Dapat Proyek Atau Apalagi Untuk Korupsi Karena Anak Makinya Percaya Allah Bertanggungjawab Kepada Hamba Hambanya Jadi Profesium Mopo Ya Sekarang Pede Toto Toto Sa Aku 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 Tak Kerja Masalah Aku Dodol Kopi Gak Masalah Kadang-kadang Aku Makinya Ini Kalau Dodol Kopi Nah Is Bati Lumayan Sisa Kopinya Saya Sedagokkan Gitu Biasanya Jadi Aku Ada Kopi 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 Karena Dia Nggak Percaya Bahwa Dia Dodol Kopi Mulain Dia Mau Kopi 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 Sisi Dan Fungsinya Itu Zaman Nenok Doli Kan Melbu Kalimah Taibah Melbu Doli Assalamualaikum Terus Ada yang Buka Jendel Waalaikum Salam Mas Puruntan Ini kita Kebul Kebul Terus Sendel Didik Dibuka Didik Masya Allah Masya Nung Laka Oleh Terus Terus Marnu Nyang Nyangan Melbu Kamar Ditutup Mari kita Mulai Dengan Allahumma Sali Was Al-Majdan Amin Apit Agak Selawatan Selawatan Baik Tidak Baik Tidak Tergantung Selawatnya Tapi Tergantung Niatnya Ruang Waktunya Dan Konteks Peristiwa Sosialnya Bahkan Begitu Maka Anak-anak Makyanya Sudah hafal Bahwa Babi Itu Tidak Haram Ini Santan Baru Binyar Babi Tidak Haram Susah Ini Haram Itu Kalau Dimatih Kalau Babinya Hidup Boleh 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 Yang Tidak Boleh Yang Tidak Makan Jadi Babi Haram Halal Yang Haram Yang Haram Memakannya Gini Ini Harus Detail Ini Ini Cait Rungu Kan Semua Kan Mene Kan Mule Kan Babi Halal Pak Pak Bapak Ini Wah Pak Ini Langsung Deus Ngap Ngap Moter Ya Pak Ternyata Sholat Subuh Itu Tidak Wajib Pak Malah Haram Sholat Subuh Apa Langsung Lepak Sholat Subuh Itu Haram Pak Sekarang Masih Jam Sembilan Sholat Subuh Sholat Subuh Wajib Nanti Setengah Lima Esok Pada Waktu Atau Interval Waktunya Sekarang Itu Cara Berpikir Kita Indonesia Ini Banyak Sekali Ketidak Lengkapan Berpikir Ketidak Jangkepan Dan Ketidak Ketidak Utuan Pertimbangan Mulanya Ngini Salah Ngini Akibat Elek Berbuat Baik Pun Menjadi Berakibat Mudorot Oke Sekarang Gini Nanti Kita Ditemani Mas Suko Mas Islami Poin Kita Malam Hari Ini Kita Satu Apa Belajar Kepada Sejarah Malam Ini Temanya Belajar Kepada Sejarah Keluarga Penyelamat Zaman Tadi Saya Sudah Mengatakan Ini Keluarga Ini Jangan Dianggap Urusan Dika KPN Ini Urusan Peradaban Zaman Tidak Selamat Kalau Keluarga Tidak Benar Nanti Saya Kasih Contoh Contohnya Dan Allah Mengadab Dunia Mengadab Suatu Masyarakat Tidak Karena Politik Tidak Karena Maling Dan Koruptor Tapi Kalau Keluarga Pada Tidak Benar Allah Mengadab Keluarga Itu Benar Benar Nomor Satu Ku Ang Terus Akhir Balik Nah Tadi kan Pernikahan Dini Nanti kita Cari Dini Satiro Mas Ibu Ku Kau Umur 12 Tahun Ibu Ku Kau 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 Umur 14 Tahun Kau Anak Kau Umur 10 Tahun Anak 15 Tahun Nesak Itulah Jebol Kan Ini Mulas Sijia Sambate Kau Menjeluk Sesar Sesar Ya Nah Mari kita Cari Sejeninya Dini Itu Kita Tentukan Apa Ini Ukuran Usia Ukuran Fisik Ukuran Mental Ukuran Moral Atau Apa Maka Kita Punya Teori Yang Namanya Akil Balik Mama Anak Akil Wawa Mama Anak Balik Nanti Kita Cari Bersama Sama Ya C Gak Angger Wissunat Sakil Balik Ya Dorong Dorong Sakil Balik Itu Muta Tapi Dorong Di Balik Balik Disampaikan Apakah Apakah Nanti Kepaling Gak Ngatar Sabun Semua Ada 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 Aku Tengkong Ngomong Sabun Efeknya Ada Ada Mureng Mureng Tengk Seneng Gak Pergok Pengalaman Mereka Juga Estad Dengarkan oleh Ganjaran Kan Ya Kan Ganjaran Mureng Kong Mek Ngomong Dok Ya Kecuali Kondek Kini Nyabun Komen Waw Baru Mek Ngomong Dok Ya Ya Niat Yuga Mek Ngerespon Gak Ngomong Ngerespon Gak Kok Terkata Ngelakoni Yuga Kok Terkata Mulai Mampir Indomaret Sabun Segera Dihalus Seperti Ya Ayo Kalau Engkau Menjadi Manusia Yang Berdaulat Dengan Dirimu Sendiri Bisa Mempertimbangkan Apa Yang Baik Yang Buruk Bagi Allah Maka Engkau Akan Jadi Pemimpin Sepuluh Tahun Yang Akan Datang Kamu Mimpin Di Ditekuni Sampai Bener Bener Berarti Ahli Sebab Nanti Saya akan Jelaskan Kenapa Sepuluh Tahun Sampai 2045 Itu Menjadi Masalah Penting Kamu Harus Tahu Apa Yang Akan Terjadi Di Hadapan Mual Berikutnya Mas Mempertahankan Kedirian Indonesia Kediri Itu Artinya Perhidrat Kediri Sendiri Kalau Jagung Ya Mergond Meras Meras Balik Menjadi Menek Tadi Kan Dia Mengatakan Kita Itu Dirusak Disuruh Menjadi Bukan Diri Kita Kata Khusgimo Tadi Terus Karena Infiltrasi Budaya Green War Cuci Otak Kita Disuruh Jadi Orang Barat Orang Indonesia Sendiri Enggak Suka Jadi Orang Jawasa Bukan Jawasa Indonesia Indonesia Tidak 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 Jadi Keluwe 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 Otemenan Kecambah Kecambah Otemenan Lalu Apa Meneliannya Dagingnya Daging Otemenan CE CE Jadi Rawan Kapen Bareng Bareng Jadi Rawan Ojak Ngelarang Keluwe Lalu Mbak Tidak Keluwe Belangki Tidak Ngireng Ngireng Tidak Bisok Ngerti Belangki Berikutnya Mas Tidak Tarikah Istiqom Istiqom Tarikah Bukan Nama Asli Jadi Saya Sama Teman Mak Nih Tidak Mengandalkan Simbol Kon Gak Kudu Kupuluan Kupuluan Mergoter Senong Gak Kupuluan Gak Kupuluan Gak Masalah Aku Hireng Gak Kupuluan Gak Kupuluan Gak Terus Wiki Preman Gak Tau Sembayang Terus Menenai Kupuluan Wais Islam Gak Masa Kupuluan Wais Islam Pencitraan Morong Ngimami Sembayang Duhur Malaikat Bisik-bisik Yang terakhir Asia Pasifik Negara Dunia 1 Ini nanti Harus saya jelaskan Awal Anda akan Menghadapi Perubahan Dunia yang Luar biasa Dan mulai hari ini Harus siap Pandang Ayo Mekkon Ahli Pencak Sampai Jadi pendekar Kemenan Ojo Mek Ban Putih Petita Petite Ban Kuning Melakukan Hanya Nanti 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 Kita cari Apa yang akan Anda Kita lihat Indonesia Harus mengerti Apa yang akan Terjadi Jadi jangan Sibuk 2019 Siapa Presidennya Tidak Ada Bedanya Sepanjang Kamu Tidak Mengetahui Apa yang Terjadi Bah Kofifah Bah Saipul Podo Nek Podo Podo Gak Ruh Opos Tidak Tidak Jadi duduk Sopo Imame Sopo Sopo Tersas Yang penting Kalau Imame Bener Laku Sopo Jadi aku Tidak Tau Gak Sopo 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 Tidak Beda Gondron 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 Soal Gak Kau Berpotong Tidak Tidak Menesengarani Urcaan Tidak Pake Sepatu Ideologi Selalu Pake Sandal Menen Aku Mora Sandal Tidak Menadikan Sandal Tidak Menadikan Sepatu Gitu Aku Tampil Pake Sepatu Nomoni Pak Harto Ngomongkan Pak Harto Mudun Nganggu Sepatu Nyeleh Suwengi Aku Nyeleh Wolek Langki Wotong Ngin Akhirnya Oleh Pak Bariman Timur Timur Pak Bariman Sepatu Nipas Tak Tidak Tidak Harto Tidak Harto Mudun Tidak Sepatu Ini Bersejarah Sampai Sampai Tembok Apa Ini Kok Sepatu Disini Yang Dipake Janung Murun Pak Mulanya Ayo Saling Menjunjung Saling Menghormati Satu Sampai Soal Maknya Jelas Kita Bebas Termasuk Pilkada Terserah Kamu Kamu Pertimbangan Menjual Ilmu Bareng Bareng Karena Jawaban Atas Kehidupan Tidak Sesempit Tidak Berarti Kalau Bupatinya Ganti Menjadi Lebih Baik Banyak Faktor Yang Lain Harus Di Berhubungkan Merek Terakhir Saya Akan Kasih Lagu Mergo Sinau Sejarah Saya Akan Mendeteksi Perubahannya Yang Mojokerto Sebagai Yang 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 Mojopahit Mojopahit Ini Yang Yang Duru Islam Yang 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 Tidak Lagu Contoh Niki Tahun Sudah An Iki Petong Polo Iki Walung Polo Iki Sang Polo Iki Satu Turut D Gekan Ini Akan Mengurut Menurut Ya Cair Cair Udan Lanjut 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 Sampai Tidak Sampai Wani 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 Udan Gak Masalah Udan Udan Gak Masalah Utang Gak Masalah Gak Duit Wani Rabi Wani Rabi Gureng Penggawian Kredit Motor Kredit Motor Gak Sombayar Dibalek Nom Oke Kita Belajar Gini Bismillah Ya Allah Setiap Tetes Hujan Yang Engkau Turunkan Dari Langit Kepada Hamba Hambamu Para Jamaah Sekalian Yang Hadir Pada Malam Hari Ini Mengantarkan Kasih Sayang Mu Setiap Kekas Hujan Mengantarkan Rizkimu Mengantarkan Barokahmu Mengantarkan Fadilahmu Mengantarkan Semua Wujud Kasih Sayang Dan Pelindungan Kepada Semua Amin Sopo Singkudanan Tambah Sehat Amin Sopo Amin Jadi Pak Pak Jandramil Kalau Pak Sama Pak Kapose Kalau Ada Luar Negeri Nyerang Kesini Tentara 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 Ikut Serana Ara Anggoyok Ini Anak Masa Tengok Kenapa Nyerang Kita Ayo Tual Lirabi Gak 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 Gelut Ayo 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 Ya Mungkin Nyerang 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 Ditantang Gelut Ya Oke Bismillah Bismillah Sampai Lindungi Amin Ojo Panik Ojo Panik Bismillah Sebelum Lagu Kihai Kanjeng Aku Kepingin Disediakan Peci Ma'iyah 5 Sampai 10 Untuk Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Termasuk Yang sudah Pakai Peci Boleh Menjawab Berarti Dapat Jua Dan Bisa Dikasih Tetangganya Adiknya Kakaknya Atau Pertanyaannya Mengenai Sejarah Mas Islamin Tolong Dicatat Tolong Dicatat Siapakah Siapakah Hulagukan Hulagukan Sengseng jawab Kejap Mesti Gak Sengseng Mulani Kupul Tak sejau Tak Gwoleh Pertanyaan Sengseng Gak Seng Jawab Hulagukan Kannya itu KHAN Baya Kubilaikan Jengiskan Hulagukan Itu siapa Penjelasannya Sangat singkat Saja Cici ya Loro Berapa Anaknya Prabu Jumlah Anaknya Prabu Brawijaya Kelima Masa Wawang Jogato Garo Baju Berapa Jumlah Putra Putrinya Prabu Brawijaya Kelima Itu yang terakhir Ketiga Ketiga Di Masa Kekuasaan Bani Umayyah Kalau Khutbah Jumat Selalu Diakhiri Dengan Kalimat Kalimat Yang Mengutuk Khalifah Ali Siapakah Yang Menghilangkan Kalimat Itu Kemudian Diganti Dengan In 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 Allah Hayak Murubil Adli Wal Iksan Nanti Kita kasih Kesempatan Berpikir Dulu Sudah Tiga Meskipun Terima 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 jamaah ikut nyanyi berarti musiknya tolong turun sedikit ya Allahumma salli wa sallim ala syaidina muhammad Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Negeri elok amat ku cinta Tanah tumpah darahku yang boya Yang kupuja sepanjang masa Tanah airku aman dan makbu Pulau kenapa yang amat Sungguh Pulau melatih pujaan bangsa Sejak turun kalah Melatih pujaan bangsa Melatih pujaan bangsa Permisi Pisi Raja Kladang Pemuja Pemuja Yang indah Pemuja Pemuja Jangan ditanya kemana aku pergi Jangan ditanya mengapa aku pergi Usa dipaksa Usa dipaksa Untuk menahan diri Bapak-bapak yang akan menyumbangkan suaranya Kalau tidak terlalu lagi Silahkan Kudus 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 Kumpayalah jalan dengan nasmara Kira nyanyikan racun di laut Jangan ditanya kemana aku pergi Jangan disesal aku takkan kembali Tabatkan saja riwayat yang sedih Selamat tinggal aku melohongi